Cijel kalau kita lihat karena memang tadi granat dibalas granat itu sesuatu yang jarang terjadi Dan kembali kita saksikan untuk saat ini Fanatik menjadi pemain yang diharapkan mampu mendapatkan knockdown menuju ke arah Genesis Block Karena dia menjadi kuncian di arah belakang Tapi kembali kita melihat satu granat Masuk menuju ke arah Daybot berulang kali Kualitas utility dari pemain Indonesia sangat luar biasa Tapi justru kualitas utility tersebut keluar menuju ke arah tim Indonesia yang lainnya Itu dia masalahnya tapi yaudahlah life must go on Kita akan melihat epon bit sabar dulu itu masih kebakaran Genesis Dogma pulang ke arah Oh no NFT dan Genesis Dogma Dua tim pertama dari Indonesia harus dipulangkan Boom datang Boom ikutankah terpartikah Ya boom akan datang menuju ke arah kembang dari Altarigo Karena mereka sudah sangat dekat tadi Sama-sama mengambil arah Yasnaya Circle menuju ke arah Yasnaya Area dekat danau diambil oleh boom Area utara di Yasnaya diambil oleh Altarigo Kita melihat juga ternyata pertemuan Di arah showroom ini melibatkan Antara Rabis bersama dengan pemain-pemain dari Face tadi yang lewat Ya ini showroom pas boom chicken ya Ya Dan kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana dari Infinity Tiba-tiba dia masuk dari arah jam 1 juga Berdekatan dengan satu tim lawannya di bagian belakang Saling menembak satu sama lain Eagle tertembak cua di depan sana oleh seorang duzi Bagaimana handling dari Infinity Team menuju ke arah tim-tim lawannya Ini benar-benar ngeri banget Dan dia masih bisa menjiggle kembali peluru-peluru dari lawannya Bahkan dari Logan juga sudah mulai melangsung melakukan regroup Mereka tahu adanya satu tim yang perlu mereka basmi Ya ini adalah fight yang seru pastinya untuk kita lihat Karena tiba-tiba saat tumbang kembali Nah akan coba cari yang kedua menuju ke arah Eagle Devi pun tak berdaya Di area yang sangat terbuka Mudah untuk pemain Seberkelas Tony K mendapatkan elim seperti itu Pastinya karena sangat terbuka Tidak ada obstacle sama sekali juga dari Infinity Nuzi masih bisa melakukan healing Walaupun dia low lagi-lagi melihat dari Infinity Mengusir terus-menerus tim demi tim Tapi Eagle juga lagi gacor-gacornya Mereka perlu mendobrak dua tim lawannya di bagian depan sana Cua langsung saja melakukan healing Tapi lagi-lagi seorang Nuzi Terus memberikan gebrakan Tiga tim tertahan di arah jam satu Itu yang coklat? Naun? Naun sih? Ya itu ada tim lain kita belum melihat itu Oh VPE Vampire Nah terparty sudah dia Ya Raja terparty Itu yang mungkin menjadi skenario Dari pemain vampire Mereka menjadi terparty dari fight Yang melibatkan antara Infinity dan juga Eagle Karena terus terjadi di area ini Ledakan lebih ledakan Terdengar juga di tempat tersebut Tapi kita berpindah menuju ke arah drone view Kali ini Kita lihat Gosu mendapatkan Confirm elimination menuju ke arah Serti Dan Flu Cat ternyata didapatkan justru oleh Gattani Eso Zip juga mendapatkan Frankie Frankie menjadi confirm elimination untuk Eso Zip Nah ini udah pasti sih Semuanya crossfire Cross angle lock juga satu sama lain Karena udah menit ke-18 Circle ke-4 Gak banyak ruang gerak yang bisa dimainkan Tapi What a pick Dari seorang Mela gila Jiggle-jiggle nya GG banget Dia pick tembak Hide lagi Ini seperti yang kemarin dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia juga Tapi nampaknya dari Chua Dipulangkan oleh seorang Mela Jump shootnya gagal Kakinya dipatahkan oleh seorang Mela Gila ini kapasitas cross combat dari Infinity Udah on point Setup mereka juga on point Dan tinggal gimana cara kita lihat dari Infinity bisa masuk ke dalam zona Karena Vampire mungkin tidak berani untuk nge-pack Tapi ternyata berani Untuk membuka tembakan menuju karologen Mekanik kelas tinggi tadi ditunjukkan oleh Mela Sangat luar biasa memang Pemain andalan dari Infinity Tapi dua tumbang Dari Vampire Buriram Yang menjadi pemeran antagonis menuju karab Back in time Back in time dipulangkan Tadi Buriram menuju karab Vampire masuk saya Dan back in time pulang Di tempat yang berbeda Hmm berarti Akhirnya tim Thailand pun bertemu satu sama lain ya Kali ini malah Vampire yang tidak menjadi ter-party Infinity yang menjadi ter-party Dia ngeliat Wah di depan sana ini dia Mangsa-mangsa baru gue Di bagian bawah hanya ada swap saja yang tersisa Last man standing dari Vampire Tapi posisi dari Infinity ini ngisi-ngisi posisi Vampire Jadi bisa banget dari Buriram nembaknya dari Infinity Kalau Infinity gak jaga badan Ya memang itulah yang tadi Yang didapatkan oleh Vampire Karena mereka tertembak dari pemain-pemain Buriram Main MP Menjadi pemeran antagonis untuk memantau Untuk melock area dari Infinity Dan akhirnya main MP melakukan hal tersebut Terus dijadikan sebuah Sebuah target untuk dia melakukan tembakan Ke arah pemain-pemain Infinity Dan kita melihat ternyata memang area-nya Buriram ini enak banget Cijel Karena mereka memiliki defensi paling kuat di circle selanjutnya Atau circle yang kelima Satu-satunya komplek Dikuasai oleh Buriram di circle tersebut Dan khawatirnya gue adalah Boom sama Alter Tadi gue ketika keluar dari Yasnaya mereka ketemu Karena mau gak mau mereka harus rotasi lewat satu jalur yang sama Ada danau gitu yang menghalangi Jadi kemungkinan kecil Kalau mau nyeberang lewat danau Ya banyak sebenernya yang sudah berpikir untuk melakukan penyeberangan melalui area danau ini Salah satunya adalah Snipes Bersama dengan pemain-pemain Geek Fam dan juga Xavier Dan bahkan dilakukan oleh Okta menuju Yuhai Berhasilkah Okta mendapatkan Yuhai ternyata Masih tertutup angle shootnya Hmm rame banget sih Ini face clean enak banget lu liat Dia udah nyayur doang Dia dari pinggiran tebing Dia tinggal ngeliatin aja siapa Nih dia korban pertama Yuhai Hmm dapet satu Tapi Tony Kay dan teman-teman tidak boleh terlalu terbuka juga Karena Yudo Alliance Ada di tempat yang lebih tinggi dari bagian belakang juga Xavier Lamborghini sudah mulai tertangkap Tapi SLD bakal kedatangan tamu baru dari belakang mereka Ya tamu tadi undang bernama Tem Tapi kita melihat defensif apa yang bisa ditujukan oleh Infinity Ternyata rontok satu persatu defensif mereka dipulangkan Gatsani Saat ini ada Logan di depan dari Forever Tapi defensif kuat ternyata Ditujukan oleh tim yang satu ini Infinity memulangkan semua pemain Forever Di saat saya berpikir Infinity akan pulang Tama sama persis gue kira Forever yang bakal win the fight juga Tapi wow Infinity gila banget Dan face clean berhasil melakukan defensif yang luar biasa Walaupun mereka harus kehilangan 3 player Tapi setengahnya mereka bisa bertahan disini Ternyata tadi teman entertainment datang mengganggu Dan juga ada U2 Lions yang nembak dari kejauhan And boom di sports Seperti tadi kita duga-duga juga ketika melihat circle bouncing ke atas Sulit buat mereka untuk bisa masuk ke dalam zona Sementara Infinity sudah dipulangkan juga Tapi face clean, Lichen, last man's turn Ini merusak untuk nge-clutch Satu nits dia dapatkan menuju ke arah satu player Repoboy masih selamat Adik luk masih selamat Dan ini dia The second nits sudah dia masak Matang-matang Dilontarkan menuju ke arah bagian depan Repoboy down juga Tersisa satu dari U2 Lions Bukan satu melainkan dua Adik luk dipaksa untuk mundur Regroup menuju ke arah bagian belakang Ya granat demi granat Memberikan hasil yang sangat maksimal Bahkan saat ini granat yang ketiga Atau yang keempat Mungkin saja mampu Mendapatkan kembali Seorang pemain dari U2 Di saat yang bersamaan Fanatik datang Di saat yang bersamaan Fanatik merapat Tapi demrut juga dari arah bawah Akan sempat melakukan tembakan Menuju ke arah atas Laiken datang juga Menuju ke arah Pemain U2 Tembakan di tembakan Laiken berhasilkan dia Untuk mendapatkan kembali Adik luk Berganti dengan senjata kedua Tapi olio Menjadi hero Karena dia memback up Dari arah belakang Lagi-lagi Inilah pentingnya Set up war Harus ada satu player Ditinggalkan di bagian belakang Untuk melakukan backup fire Ketika temannya Duanya lagi close combat Yang satu Harus bisa mendapatkan angle shot Menuju ke arah lawannya Dan Gue harus admit Laiken itu Impactful banget tadi Ketika kita melihat Laiken Diganti oleh Beer 11 Fast plan Tidak terlalu ngangkat Tapi kita bakal melihat juga Disini dari U2 Alliance Akan menerima tamu baru Potato Potato Berputar-putar Berpatroli di depan sana Potato menembak ada bagian depan Tapi Sangat disayangkan Lagi-lagi RepoW menembak dari arah bagian belakang Tapi untungnya Dari alter ego cepat Untuk melakukan backup fire Tapi olio masih belum terdeteksi Olio masih ada di bagian belakang Kelihatan Ditembak Tidak ditembak oleh Bonbit Masih ditahan ternyata Seorang olio dan akhirnya Bonbit mendapatkan angle shoot Yang sangat risk kali Tapi dia Mencoba untuk Setup smoke terlebih dahulu Sebelum tadi Akhirnya melakukan tembakan Dan sisa 2 player Tuh nanti maksud saya Tiba-tiba Saat ini top 2 Alter ego bersama dengan Buriram Tiba-tiba Sisa 2 Gue gak ngerti Semuanya kayak tumbang Karena blue zone Karena semuanya susah nyebrang Dan hanya Buriram Dengan alter ego Yang masih selama di tempat ini Tapi jepitan maut Kiri dan kanan Setup 4 susu Sudah dilakukan oleh Buriram Lihat bagaimana Split 2-2 mereka Mencengkram Memeluk Posisi dari alter ego Gak bisa kemana-mana alter ego Hanya tersepon Bisa orang diri saja Dan makan menjadi makanan Untuk Buriram United Itu dia kalkulasi Third party Yang matang Ditunjukkan oleh Buriram Tapi nice try Buat alter ego Limex Seenggaknya Mereka bisa mengamankan Poin aman Boom juga nice try Tapi untuk 2 tim Lainnya Dari NFT sama GD ya Itu dia Mereka bener-bener perlu Reset Bener-bener Apa ya gimana Gue udah gak tau lagi Berim Fixin Boleh Berim Fixin